Hari ini kita akan belajar sesuatu, kenapa seseorang itu mudah sekali marah dan tersinggung oleh sikap dan perkataan orang bahkan sampai kepahit hati, bahkan benci sampai dendam. Karena kita meski tahu bahwa tidak semua orang bisa menyenangkan kita, tidak semua orang bisa membuat kita itu bahagia, dan tidak semua orang melakukan seperti apa yang kita mau. Seringkali kita dipertemukan dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang kita tidak sukai. Memang kita tidak bisa mengontrol dan mengendalikan mulut orang atau sikap dan perbuatan orang lain, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita sendiri, menguasai hati kita, mengontrolnya dengan baik, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar bisa menghadapi suatu situasi dalam hal apapun juga, keadaan kayak apapun juga bisa tenang. Kalau kita menjadi orang yang emosian dan marah, mudah marah, kitab Amsal di Amsal Fasal yang ke-12, ayat yang ke-16, Bodohlah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan jemoh. Jadi ada orang-orang yang bodoh, yang gampang sakit hati karena tidak bisa mengendalikan diri karena perkataan orang lain atau sikap orang lain. Kalau kita ini menjadi orang yang marah, menjadi orang yang pemarah, padahal panggilan kita itu untuk menjadi berkat orang lain loh. Kalau kita ini gampang marah, gampang emosi, mengontrol emosinya itu tidak bisa, mengendalikan dirinya tidak bisa. Kita bukan menjadi berkat, malah kita menjadi batu sandungan. Karena panggilan kita sebenarnya menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kalau kita ini menghadapi orang lain, kita yang ngakunya sudah orang percaya, ngakunya orang lahir baru, tapi penuh emosi, penuh amaran, tidak ada pengendalian diri, itu sama saja kita itu seperti batu sandungan buat orang lain. Kita tidak jauh beda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saya sendiri adalah orang yang keras, saya punya karakter yang keras, dan karakter saya itu kolerik dan cenderungnya lebih emosional. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya mengikuti apa yang Tuhan mau, dan Tuhan bentuk saya begitu rupa. Saya harus belajar mematikan semuanya ego, dan saya harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Karena kalau saya tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, mengendalikan emosi saya, marah saya, ego saya, perasaan saya, saya tidak bisa menjadi berkat, saya tidak bisa menghidupi firman, dan saya tidak bisa pekah dengan roh kudus. Kalau kita ini mau lebih bisa mengendalikan diri, lebih bisa menguasai diri dengan baik, kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin kita banyak bergaul dengan Tuhan, semakin kita banyak merenangkan firman Tuhan, semakin kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tanpa kita sadirin, pelan-pelan kita dibawa ke dalam proses kematian daging setiap hari. Semakin kita jauh dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, daging kita yang akan mengendalikan, emosi kita yang mengendalikan. Makanya kita susah sekali untuk mengampuni atau melupakan kesalahan orang lain. Kecenderungan daging yang menguasai, kita akan mudah mengingat kesalahan orang lain. Apalagi kalau yang bikin kesalahan itu adalah pasangan hidup kita. Kita susah sekali melupakan. Ketika kita marah, coba meledak. Ketika kita marah, kita coba ungkit-ungkit masa lalunya atau kesalahannya. Sama dengan itu kita itu membangkitkan bangka yang sudah dikubur. Akhirnya berbau, akhirnya bukan masalahnya selesai tanpa menimbulkan masalah-masalah yang baru. Kita sebagai orang percaya, yang sungguh-sungguh kurang percaya, yang ngakunya Kristen, ngakunya percaya Tuhan, karena kata Kristen itu artinya sebenarnya Kristen-like, seperti Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus, yang mengikuti gaya hidup Yesus, mengikuti karakter, kelakuan, sikap, dan perbuatan Yesus Kristus. Nah kita hari ini, sebagai orang Kristen, harus menghidupin firman sesuai yang Yesus hidupin. Kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Bapak-Ibu bayangkan, Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Bayangin ketika dia di fitnah, dicacimaki, diludahin, dituduh. Dia kalau memakai otoritasnya sebagai Tuhan, habis semua itu. Orang-orang tentara Romawi, bahkan orang-orang Farisi. Sekali sepatah kata saja, malekat akan turun tangan dan habis semuanya. Tetapi dia mengendalikan diri dengan baik. Dia harus mengikuti rencana Bapak yang di surga, bahwa dia harus rela mati, disiksa demi kita, supaya kita tidak mengalami penyiksaan. Dan oleh bilir-bilirnya kita menjadi sembuh, karena campukan tadi, apa yang dilakukan tentara Roma, penyiksaan itu sebagai bukti pengenapan, janji firman Tuhan, untuk penebusan kita demi kita. Dia rela mengendalikan dirinya dengan baik. Kalau Bapak-Ibu pelajari lebih dalam lagi ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, sampai meneteskan darah, artinya ada pembuluh darah yang pecah karena takut, gemetar melihat kengerian-kengerian yang akan terjadi, yang akan dialami. Dan apa yang dilakukan itu demi kita, makanya dia rela menguasai diri. Kalau kita mengikut Yesus, sudah menyembah Tuhan, berkaya Tuhan, melayani Tuhan apalagi, amalagi yang namanya pelayan Tuhan, gelarnya hamba Tuhan, penginjil atau pester, itu harusnya bisa mengendalikan diri dengan baik. Bisa menguasai diri dengan baik. Jangan pernah terpancing oleh sikap dan perangai atau perlukan buruk yang orang lain lakukan terhadap kita. Kita harus tetap tenang. Enak nggak? Tidak enak. Bapak pernah ngalami nggak? Saya sering ngalami. Bahkan dulu pemimpin rohani saya yang memperlakukan buruk. Saya. Nah, kalau kita ini terima perlakuan buruk dari orang lain, atau perkataan buruk, atau penilaian buruk, atau direndahkan, atau apapun lah, yang buruk sikapnya, perlakuannya terhadap kita, kita tenang, meski tenang, koreksi diri. Kalau kita yang salah, kita bertobat, kita bertobat, kita minta pertolongan Tuhan. Kalau kita benar, tenang saja. Nggak usah balas. Karena pembalasan haknya Tuhan. Kalau kita coba balas, cenderung, kita akan menerima pembelian itu dari diri kita sendiri, dan Tuhan tidak akan melakukan pembelian. tetapi ketika kita ini tenang, kita izinkan Tuhan bekerja, artinya kita memberi waktu Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, bahkan kalau ada orang mempitnah, ngomongin kita dengan orang-orang lain, kita nggak perlu jelaskan kepada orang lain, bahwa kita nggak seperti yang dia bicarakan, seperti orang lain bicarakan. Kita nggak perlu menjelaskan segala sesuatu tentang diri kita. Ijinkan Tuhan, beri waktu Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatunya. Nah, kita tenang. Nah, pada saat tenang itu, Tuhan sedang mengkoreksi hatimu, Tuhan sedang ngajarin bagaimana kamu mengendalikan diri dengan baik, supaya bisa menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Panggilan kita itu untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan. Makanya Yesus ngomong, berkatilah orang yang memfitnah kamu dan menganiaya kamu. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu nggak gampang. Dengerinya gampang, dengerinya mudah. Mempraktekannya perlu pikul salib sangkat diri. Ada daging yang harus disalibkan. Ada sikap kita yang jelek, ini harus disalibkan. Nah, kita akan mengalami terus ini dalam segala hal. Sadarin bahwa tidak semua orang itu suka dengan kita. Dan semua orang tidak bisa menyenangkan kita. Kita pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti kita akan mengalami perlakuan orang atau sikap orang yang tidak menyenangkan. Itu adalah bagian yang Tuhan izinkan sebagai proses permukaan dalam diri kita. Jangan kita terpancing malah marah. Kebawa emosi, kebawa marah, dan ujung-ujungnya apa? Kita tidak menjadi berkat. Bayangin kalau seorang hamba Tuhan itu ribut dengan orang lain yang memaki-makinya dia, nggak jadi berkat tentunya. Atau kita sesama orang Kristen ribut gara-gara sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Atau meributkan segala sesuatu. Akhirnya telah menjadi batu sandungan. Kita sebagai orang percaya harus menjadi berkat. Salah satunya harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Kita nggak boleh emosi. Orang yang emosi, gampang marah, gampang sakit hati. Kata kitab Amsal adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu orang-orang yang stupid. Orang yang nggak punya otak. Bahasa kasarnya. Artinya nggak ada pengandalian. Sama sekali. Tetapi orang bisa mengendalikan diri itu seperti, Alkitab ngomong seperti pahlawan. Yang merebut sebuah kota. Jadi kita harus benar-benar bisa mengendalikan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ngawur sembarangan. Orang-orang yang serampangan. Dan ujungnya yang rugi adalah kita sendiri. Kita harus benar-benar bisa mengendalikan diri dengan baik dalam segala hal. Supaya kita tetap menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya memang ada hal tertentu kita dipertemukan dengan orang lain. Karena Alkitab ngomong besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah kadang dikirim orang-orang tertentu itu bersinggungan dengan kita. Beda pendapat dengan kita. Beda pemikiran dengan kita. Nggak seperti yang kita harapkan. Kalau itu orang lain kita masih mudah gampang. Mengendalikannya. Tapi kalau itu adalah pasangan hidup kita. Itu akan menjadi problem. Kadang memang orang yang dekat dengan kita itu biasanya dipakai Tuhan. Untuk menajamkan kita. Orang yang dekat dengan kita biasanya dipakai Tuhan. Untuk membuat kita itu dipertajam. Di asah. Jangan salah. Bereaksi. Jangan salah. Bersikap ketika ada orang memperlakukan buruk terhadap hidup kita. Jangan kita malah marah mentak-mentak. Nyerang balik. Kalau kita nggak nyerang balik. Kita merendahkan. Itu adalah sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Di Amsal. Fasal yang kelima belas. Ati yang pertama. Jawaban yang lemah lembut. Meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas. Membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Perhatikan baik-baik ini. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Kita meski tahu persis ketika orang itu bereaksi kasar dengan kita. Atau bereaksi jelek dengan kita. Atau mempinta menuduh. Nah reaksi kita itu biasanya munculnya melalui sikap dan perkataan kita. Mulut kita biasanya bereaksi langsung. Nah bereaksi kita ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal jelek, yang merendahkan atau menyerang kita. Kita meski menghidupi amsal pasal yang kelima belas. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kita sendiri juga lebih bisa mengendalikan diri. Kalau kita jawabnya dengan lembut. Orang yang marah atau bersikap kasar atau apapun bisa juga marahnya bisa redah. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tapi kalau ada orang yang marah, ujungnya apa? Kita balas dengan marah. Ribut. Contoh simpel saja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu itu yang sudah menikah. Dan biasanya pasti ada masalah-masalah kecil. Masalah-masalah beda pendapat. Selisih paham dan segala macam. Kalau kita ini tidak bisa mengendalikan dengan baik itu menjadi konflik yang besar. Kita harus bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Menguasainya dengan baik. Kalau pasanganmu itu ngomongnya tajam. Nyakitin begitu. Tidak usah dibalas. Kita harus kasih. Kalau lebih baik, kalau kita lagi marah, jauh lebih baik kita diam dahulu. Nunggu sampai amarah kita itu tenang. Baru kita bisa menjawab semua apa yang dia tanyakan atau dia pertanyakan dengan sikap yang manis tanpa marah. Tapi kalau ketika pasangan hidup kita itu sedang lagi emosi dan kita balas balik dengan perkataan yang tajam. Bukan masalahnya selesai. Tapi justru menimbulkan masalah baru. Akan melebar kemana-mana. Nah disini diperlukan penguasaan diri dengan baik. Kita jangan menjadi orang yang maunya menang sendiri. Jangan menjadi orang yang maunya menang sendiri. Tidak ada gunanya sama sekali di hadapan Tuhan. Menang di hadapan pasangan kita atau di hadapan orang lain belum tentu menang di hadapan Tuhan. Menang di hadapan Tuhan adalah ketika orang itu didapatin bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Mengendalikan sikapnya. Mengendalikan mulutnya dengan baik. Seringkali ketika saya ini dengan pasangan ribut yang paling banyak datang minta maaf adalah saya. Saya karena saya yang lebih tahu firman saya harus menghidupin firman. Saya harus tunjukkan kepada pasangan hidup saya istri saya. Harus dahulu saya menghidupin firman. Akhirnya lambat laun. Pernikahan kami sudah hampir 15 tahun. Belasan tahun. Kami akhir-akhir ini tidak pernah ribut lagi. Ketika marah saya coba datangin. Saya tidak bereaksi apa-apa. Saya datangin dengan istri saya. Baik itu saya benar loh. Baik itu saya salah atau baik itu saya benar. Saya datangin saya pluk dia. I'm sorry. Saya minta maaf. Ujungnya Tuhan yang bekerja. Merubah hati saya dan merubah hati. Istri saya. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Awal dari puji Tuhan ya Tuhan kasih hikmat dan pengertian. Tuhan perlahan-lahan karena kasih karunianya saja. Tuhan ubahkan hati saya yang keras. Yang dulunya keras. Yang mudah marah, meledak-meledak. Dan menjadi memiliki hati yang gampang mudah mengampuni. Gampang minta maaf. Itu sangat membantu sekali hubungan saya dengan pasangan hidup saya. Dan hubungan saya dengan orang lain. Pernah suatu hari ketika kami lagi bangun rumah waktu itu. Dan kami harus sewa rumah. Dan seringkali karena mobil kami besar, kami sering nitip parkir di pinggir jalan. Dan kebetulan di depannya Tyler, penjahit. Nah kebetulan gak tahu gimana dia marah besar, dia marah-marah maki-maki saya. Karena kebetulan waktu itu saya meski harus ada urusan yang lain. Saya waktu itu ada ponakan saya. Waktu itu kita harus ada urusan. Dan akhirnya itu dia marah-marahnya sekitar sore jam 4, jam 3 sore. Dan malamnya sekitar jam 9 saya datangin ke dia. Saya bilang, saya minta maaf, saya salah, saya peluk dia. Dan akhirnya kami memiliki hubungan baik sampai hari ini. Kadang kita itu harus mengalah di hadapan manusia. Akhirnya kita belajar merendahkan diri. Ketika kita tentu merendahkan diri di hadapan orang lain, Tuhan yang akan tinggikan. Akhirnya hubungan kami baik. Dan itu pun menjadi berkat bagi ponakan saya dan kakak ipar saya yang melihat kejadian itu. Ponakan saya melihat ketika saya dimaki-maki, dimarahin, dituduh. Dan saya tenang saja, saya gak bereaksi apa-apa. Saya tenangin hati saya dan saya temuin orang itu. Saya minta maaf dan ponakan saya lihat apa yang saya lakukan. Dan itu menjadi berkat buat dia. Ketika kita ini seringkali bersikap salah, justru kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi ketika kita ini bersikap benar, ketika menghadapi masalah, jengkel, kesel, ribut, kecewa, dan segala macam. Tapi reaksi kita itu seperti yang Tuhan mau. Malah orang yang melihat kita, melihat dekat dengan kita, hidup dengan kita, akhirnya diberkati dengan sikap kita. Diperlukan kerendahan hati untuk minta maaf. Diperlukan reaksi yang benar dalam menghadapi masalah. Ketika kita bereaksi benar, banyak orang diberkati. Hidup kita benar real menjadi berkat. Daging kita kan berontak enak aja. Kita benar kok ngapain minta maaf. Banyak macam daging kan berontak. Tetapi kita harus ikutin bereaksi seperti yang Tuhan mau. Ini diperlukan latihan, enggak gampang. Buat orang yang gampang marah. Buat orang yang disakitin bertahun-tahun oleh pasangan hidupnya. Untuk mengampuni suaminya atau mengampuni istrinya itu enggak gampang. Atau mungkin suami yang melihat istrinya pernah selingkuh itu mengampuni itu enggak gampang. Diperlukan kasih karunia Tuhan. Atau istri yang melihat suaminya punya perempuan lain untuk mengampuni itu enggak gampang. Tapi minta kasih karunia Tuhan. Kalau bapak ibu yang rohani bertobat dulu. Seperti kali Tia Fasal yang kena mayat pertama. Kalau melihat orang lain yang tidak rohani. Melakukan kesalahan kita yang rohani harus dengan roh lemah lembut. Membimbing orang itu dengan roh lemah lembut. Supaya kita sendiri enggak jatuh di dalam dosa. Nah itu diperlukan pikul salib sangkal diri. Kalau kita nih mau melihat orang bertobat. Itu diperlukan hal-hal yang kita lakukan itu secara ekstrim. Nah akhirnya kalau kita melakukannya secara ekstrim. Mengampuninya secara ekstrim. Kita akan mengorbankan perasaan, emosi, dan daging kita. Ujungnya apa? Tuhan bekerja luar biasa. Pasanganmu akan bertobat. Orang lain akan bertobat. Keluarga mu akan bertobat. Ngelihat sikap dan kelakuan kita yang ekstrim. Mengikuti apa yang Tuhan mau. Baik ibu. Untuk kita ini bebas dari sakit hati. Bebas dari bereaksi salah. Kita itu diperlukan latihan. Berhari-hari. Berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Terus lakukan. Emang enggak enak. Kita harus belajar nyangkal diri pikul salib. Nyangkal diri pikul salib. Salah satunya hal seperti ini. Kenapa kalau ada orang itu emosi meledak-ledak. Apalagi kita kalau di jalan, nyetir. Itu seringkali kita melihat orang yang ditabrak atau apapun juga malah dia lebih marah. Bahkan motor yang nabrak kita aja kalau kita tegur dia lebih marah. Apalagi kalau ibu-ibu yang enggak kenal Tuhan. Seringkali mobilnya disenggol mencak-mencak seperti apa. Kalau kita ini sikap dan reaksi kita seperti orang dunia. Ya kita malah menjadi batu sandungan. Tapi kita harus bereaksi bersikap seperti Tuhan. Kalau mobilmu disenggol orang ditabrak dan masih ada asuran sih enggak usah ribut. Diselesaikan dengan baik. Ngomong-ngomong dengan baik. Enggak usah ini gitu. Ya memang itu mobil hasil kerja keringatmu. Mungkin nyicil bertahun-tahun hasil gajimu disisikan. Hasil usahamu disisikan. Tapi itu bukan segala-galanya. Menjadi berkat buat orang lain itu yang menjadi yang utama. Menghidupin firman Tuhan menjadi hidup yang menjadi suratan yang tertulis, terbuka. Orang bisa lihat suratan itu. Yesus yang berjalan melalui hidup kita. Yang berkarya, bereaksi, bersikap. Melalui hidup kita itu yang penting. Jadi orang diberkati dengan sikap dan semua reaksi kita yang benar seperti yang Tuhan mau. Ketika Bapak Ibu menghadapi hal yang buruk, yang enggak enak, enggak sesuai hatimu. Jangan buru-buru bereaksi. Saya sudah ngomong nih berkali-kali. Beberapa orang itu mudah sekali bereaksi apalagi di medsok. Komentarnya kebanyakan komentar buruk. Kebanyakan orang-orang yang kenal Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan pun sering komentar buruk. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu dengar ini, stop komentar yang buruk. Hati-hati. Kamu komentar buruk, itu kamu seperti nabur. Suatu hari kamu akan sendiri akan tuai. Komentarmu itu sendiri. Jauh lebih baik jempol kita dipakai untuk menulis berkat. Komentar yang baik. Memberkati, mendoakan orang lain. Mulut kita apalagi? Hati-hati. Kalau kita ingin menuai mulut yang penuh kuasa, penuh urapan. Penyembahanmu naik di hadapan Tuhan. Doamu dijatuhkan. Tuhan. Mulutmu dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai mulut ini ngomong yang baik. Bersikap yang baik. Jangan kita malah ketika ada sesuatu nih. Saya udah ulang berkali-kali. Saya ingetin baik-baik ini. Karena ini di medsos ini hari ini netizen Indonesia itu sadis-sadis. Saya harap orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang udah lahir baru yang mendengarkan firman yang apa saya sampaikan ini. Bersikap bijaksana. Bersikap bereaksi seperti Tuhan mau. Jangan bereaksi seperti orang-orang netizen-netizen jahat. Jangan mudah berkomentar buruk di media sosial. Apalagi yang dikomentarin itu masalahnya tidak sesuai dengan hati kita. Dengerin baik-baik. Tidak semua tulisan, tidak semua postingan, tidak semua sikap orang itu sesuai seperti yang kita mau. Seringkali malah bertentangan. Nah kalau bertentangan, jangan buru-buru komentar. Kalau ada orang bersikapnya buruk dengan kita, jangan buru-buru ditimpalin. Jauh lebih baik kita tenang. Kita tenang menguasain diri. Jangan memperkeruh suasana. Jangan membuat masalah lebih panas. Dengerin baik-baik. Di Amsal 15, jawaban yang lemah-lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas akan membangkitkan amarah. Tapi kalau kita timpalin, siapapun itu ya. Mau pasanganmu, kalau lagi selisipan, anakmu, mertuamu, bosmu, teman-temanmu di medsos. Kalau ada orang komentar yang marah, jelek, buruk, terus kita timpali dengan marah, ujungnya apa? Malah menimburkan pepecahan, keributan, amarah, memperkeruh suasana. Jauh lebih baik kita menguasain diri. Ingat baik-baik panggilan kita itu menjadi berkat, bukan pemecah belah. Panggilan kita itu menjadi berkat, mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan menjadi batu sandungan. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan, reaksi kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, itu akan bisa memberkati, di sisi lain juga bisa menjadi batu sandungan. Hari ini saya berdoa, Bapak Ibu, saya pun bisa menguasain diri dengan baik. Saya berdoa kita semuanya bisa menguasai diri dengan baik, mengendalikan diri dengan baik. Memang kita perlu kekuatan Tuhan. Kalau pakai kekuatan kita sendiri, adanya ego, adanya marah, adanya balas dendam, adanya sakit hati. Tapi kita minta kekuatan Tuhan. Bukankah panggilan dulu kita untuk menjadi berkat? Untuk menjadi berkat, kita harus hidup seperti Yesus. Yesus sebelum dibangkitkan, darahnya menerbus dosa kita. Dia harus mengalami aniaya, kematian daging, sesahan, cambukan. Dan cambukannya orang Roma itu mengerikan sekali. Kalau tidak salah, cambukannya itu ujungnya ada seperti gigi iwi yang tajam sekali. Seperti pancing itu ketika dicambukkan masuk ke daging, walaupun ditarik, itu meropek kulit. Nah, robekan itu bekas robein menjadi bilur-bilurnya itu menyembuhkan semua sakit-penyakit kita. Kalau Yesus melakukan hal seperti itu, bahkan dia rela mati demi kita, kita sendiri kadang seringkali hanya di salah mengerti saja, kita sudah marah, teriak-teriak histeris, ribut, gegeran, ingin balas. Atau diperlakukan buruk saja, sudah marahnya bukan main. Merasa dirinya lebih penting, dirinya lebih hebat. Bapak-Ibu, jangan merasa dirimu itu lebih penting dari orang lain. Jangan merasa dirimu itu lebih hebat dari orang lain. Kita harus merendahkan hati kita itu di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Kalau kita ini meraruh hati kita itu serendah mungkin, orang lain nggak akan bisa merendahkan, kita sudah merendahkan. Tuhan yang akan tinggikan. Nggak usah membela diri ketika orang itu protes. Ketika orang itu komplain, nggak usah membela diri, terima saja. Kita itu memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan membela kita, kita nggak perlu membela diri. Kalau kita berusaha membela diri, kamu sudah dapat pembelaan dari apa yang kamu lakukan. Tuhan tidak akan bela. Tapi kalau kita diam, tenang, di kaki Tuhan, nyerit, berdoa untuk orang-orang yang melakukan hal buruk kepada kita, justru kita akan dapat pembelaan Tuhan. Justru kita akan melihat bagaimana Tuhan berkuasa, Tuhan mengubahkan hati kita, Tuhan juga mengubahkan orang-orang yang di sekitar kita atau orang-orang yang bersinggungan dengan hidup kita. Amin. Dengarnya gampang, enak didengarnya, bagus sekali dengarnya, tapi ketika Bapak-Ibu menghadapi, Bapak-Ibu akan berdarah-darah dan minta kekuatan Tuhan. Ingat baik-baik, panggilan hidupmu untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi batu sandungan. Kita, ketika kita ini mereaksi kita salah, maksud kita benar itu reaksi kita salah, ujungnya salah. Kita harus bereaksi benar seperti yang Tuhan mau. Kalau kita ingin menghadapi masalah, kita harus bereaksi benar seperti yang Tuhan mau. Jangan bereaksi salah. Ujungnya, kita akan mengulang dalam proses yang sama terus. Saya berdoa, saya sendiri dan Bapak-Ibu bisa mengendalikan diri dengan baik karena kekuatan Tuhan, semakin diubah menjadi berkat bagi banyak orang, diubah menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa, suatu hari tidak ada orang Kristen yang tersinggung, marah, dan kepahitan. Saya berdoa orang Kristen akan mengalami kebebasan, bebas dari rasa tersinggung, bebas dari sakit hati, bebas dari dendam. Saya berdoa, itu akan terjadi, dan ketika orang Kristen semua mengalami seperti itu, saya percaya, pasti akan menjadi berkat. Besar bagi banyak orang, dan tentunya nama Tuhan yang dipermuliakan. Amen. Ingat, kalau baru mendengar firman ini, langsung praktek biasanya. Siapa yang prakteknya lewat siapa? Lewat orang di dekatmu. Hati-hati. Kalau mereka bersikap, berkelakuan yang tidak sesuai dengan hatimu, tenang saja. Serahin kepada Tuhan. Fokus hatimu kepada Tuhan. Ijinkan proses itu terjadi. Saya percaya, ketika Bapak-Ibu lulus dengan proses, ada kemuliaan Tuhan, ada makuta ilahi yang Tuhan siapkan. Bagian kita adalah mengendalikan diri dengan baik. Jangan mudah bereaksi, apalagi ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong jelek, maki-maki, apalagi kebun binatang, tidak mencermin dengan kemuliaan Tuhan. Tenang, ambil air minum yang seger, kalau perlu sirup, kalau perlu ngopi dulu, kalau ada doang ngopi di Starbucks, kalau tidak, minum es teh manis. Tenangin hatimu, jangan bertindak apa-apa. Ketika tenang, baru kita ambil tindakan, atau baru ambil keputusan. Ketika marah, siapapun yang bikin marah, tenangin hatimu, relax, tenang, serahkan di hadapan Tuhan. Ketika hatimu tenang, baru bisa ambil tindakan dan ambil keputusan. Dia omongin baik-baik, tidak usah ngomong yang, istilah Jawa itu nyente-nyente, teriak-teriak, histeris, jerit-jeritan. Tidak usah. Jangan membela diri, ketika orang lain persalahkan. Izinkan Tuhan. Kalau orang persalahkan, orang tuduh, orang fitnah, orang merendahkan kamu, artinya Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Nikmati proses itu. Dan serahkan kepada Tuhan. Kalau lulus, Tuhan akan tinggikan. Tuhan akan promosi, tidak hanya itu saja, Tuhan akan berkati. Bahkan orang-orang yang membencimu, akan memberkati kamu. Bahkan menjadi teman baik. Mereka akan dipulihkan. Karena sikap dan reaksi yang benar, seperti yang Tuhan mau. Dengerin baik-baik. Jawaban yang lemah lembut, meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas, membangkitkan amarah. Amsal 15. Di amsal 12, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya, seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan, cemoh. Kita harus menjadi orang yang bijak. Jangan menjadi orang yang bodoh. Orang yang bijak, kalau ada orang mencemoh, menjelekkan, merendahkan. Tenang. Relax. Dengerin baik-baik. Harga dirimu, itu ada di tangan Tuhan. Kalau dalam hatimu itu sudah mahal, kelakuan karakter, sikap dan perbuatanmu mahal. Mau direndahkan kayak apapun, Tuhan akan tetap tinggikan. Karena sudah mahal. Emas tetap menjadi emas, sekalipun dibuang di kot, atau bercampur kubangannya babi. Dia akan menjadi emas. Berlian akan menjadi berlian. Tetap berharga. Dia tidak bisa, nilainya dikurangin, oleh kotoran dari luar. Kalau berlian, tetap berlian. Kalau hidupmu, hidup saya, mencerminkan kemuliaan Tuhan, sekalipun orang rendahkan, orang jelekan, orang fitnah kayak apapun, tetap kemuliaan itu akan mancar. Tidak usah dibela, tidak usah, tidak usah bersikap buruk, atau membela diri, serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kelihatannya, kayak orang lemah. Tetapi, kita harus belajar mematikan keinginan daging kita, supaya kita menjadi berkat orang lain. Buat orang banyak, buat orang lain. Merendahkan diri serendah-rendahnya, supaya orang lain tidak bisa merendahkan lagi. Tapi Tuhan sendiri yang angkat dan tinggikan. Tidak hanya Tuhan angkat, tapi orang-orang yang merendahkan, akan diberkati, dan diubah oleh hadirat Tuhan. Dan ini bebek. Tetap miliki sikap hati yang rendah. Sikap hati yang tulus, tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan ingat, ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan untuk membersihkan, untuk menajamkan, untuk memurnikan kita. Reaksi kita harus bereaksi seperti Yesus Kristus Tuhan bereaksi. Amen. God bless you. Yesus Kristus Tuhan bereaksi. Yesus Kristus Tuhan bereaksi. Terima kasih.